Anggota DPRD Sulsel, Meiti Rahmatia, sebagai kader PKS sangat mengapresiasi dan bangga atas kehadiran Anies Baswedan pada kegiatan bimbingan teknis anggota DPRD Sulsel. Meiti menilai kehadiran Anies Baswedan menjadi penyemangat bagi semua anggota DPRD dan kader PKS untuk terus bergerak memperkenalkan Anies sebagai calon presiden di masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya. Menurut anggota Komisi EDPRD Sulsel itu, sebagai pejabat yang pernah menjadi Menteri Pendidikan, Anies dinilai sangat tahu terkait pendidikan dan seperti apa yang akan diperbuat nantinya untuk memajukan dunia pendidikan dan bebas ketimpangan. Seperti yang diketahui, bakal calon presiden Anies Baswedan menjadi salah satu pembicara di perhelatan Rakenas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEXI di Makassar dan juga menghadiri kegiatan bimbingan teknis anggota DPRD PKS Sulawesi Selatan yang disambut oleh elit PKS dan anggota DPRD Sulsel. Heru Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV.